Mata air kadindi dan abon jabu mentek Satu, dua, tiga, lompat Lompat ke mata air kadindi yang jernih ini sungguh menyenangkan Airnya sejuk Sebelum melempat pastikan airnya cukup dalam ya Agar tubuh kita tak sakit nabrak dasar sungai Berenang di air yang dingin seperti ini tak hanya menyenangkan loh Kata pak guru di sekolah, air dingin dapat mengendurkan syaraf-syaraf yang tegang Dan merangsang aliran darah agar lebih lancar Eits, tapi jangan kelamaan ya Nanti malah kedinginan dan kaku otot lagi Aduh kenapa sih kamu Dul, tak biasanya kamu begini Baiklah akan kami ambilkan obat manjur buatmu Kami ingat ajaran kakek kalau di sekitar kita banyak sekali tumbuhan yang bisa dimanfaatkan sebagai obat Tanaman laus ini salah satunya Tanaman ini ada di setiap sudut kampung Dalam bahasa kami tanaman ini disebut lau Kata kakek, tanaman yang masih berkerabat dengan jahe-jahean ini Mengandung zat yang bisa hangatkan tubuh kita Zat ini banyak terkandung pada akar umbi dan batangnya Nah ini dia Ambil secukupnya Loh loh, rupanya sudah berenang kamu ya Dul Dasar kalian Baiklah, mari kita pakai saja obat tanaman laut ini Lumayan, bisa menghangatkan tubuh setelah lama kedinginan berenang seperti ini Tumbuk bagian umbi akar dan batangnya seperti ini Di bagian inilah kita akan mendapatkan sari patinya Lalu tinggal kita balurkan dia ke sekujur tubuh Kata pak guru di sekolah Tanaman laus mengandung zat yang bisa mengurangi rasa sakit Dan mengobati infeksi akibat jamur dan bakteri Serta mengeluarkan racun dari dalam tubuh Kandungan tanaman ini juga bagus untuk meremajakan kulit Orang di kampungku biasa juga memakainya Untuk keramas loh Kata nenekku, laus bagus untuk rambut Tanaman ini bisa melembutkan rambut Serta usir ke tombe Sekarang perut kami malah keroncongan Untung kami sudah bawa bekal Ini bekal bukan sembarang bekal Kami bawa menu istimewa Sedap Dimakan langsung pakai nasi hangat Sungguh maknyus Mantap deh pokoknya Ini dia abon dari bahan jambu mete Ya kalian tak salah dengar Jambu mete Soal rasa Tak kalah guri dan lembut seperti abon sapi Atau abon ayam Kalian pasti berdasarkan cara membuatnya Bibiku paling pandai membuatnya Sini kami tunjukkan Sebelum panjat Kita pakai pelindung tubuh dulu ya Cara ini ampuh agar tak digigit si semut rang-rang Kalau digigit Pasti sakit dan gatel Kata ibuku Kalau pakai ini Semut akan kepleset Dan tidak bisa panjat tubuh kita Baiklah Sekarang Ayo kita panjat Pohon jambu mete Banyak terdapat di kampungku Banyak orang yang tanam Untuk dapat hasil Dari biji tanaman ini Kata bu guru di sekolah Sebenarnya Tanaman ini Bukanlah dari jenis jambu-jambuan Tumbuhan ini Malah berkerabat dekat dengan mangga Karena bentuknya mir jambu Dia jadi dinamakan demikian Hati-hati ya kawan Walau batangnya besar dan kuat Tapi akan jadi licin Habis kena hujan seperti ini Itu dia Banyak di bagian ujung Sebenarnya Ini sudah akhir musim panen jambu mete Tapi kalau sedikit-sedikit sih Kami bisa dapat Puncak musim panen jambu mete Sudah lewat sejak bulan November lalu Sekarang kita siapkan bahannya Bahannya yang dipakai untuk abon Adalah buah semu Dari jambu mete ini Kami menyebutnya Jombol Sedangkan bagian bijinya Akan kita pisahkan Dan tampung Untuk dijual kemudian Bagian ini nih Yang mahal harganya Kupas daging buahnya Kemudian Peras deh Jangan lupa Pakaikan garam Agar geta yang ada pada buah hilang Geta ini cukup gata Jika kena kulit Tampung air perasannya Airnya ini Bisa juga kita buat sirup Daging buah ini lalu kita urai seratnya Seperti ini Mirip dengan suwiran daging ayam Semakin halus Semakin baik Nah ini sudah cukup Sekarang Yuk kita bawa untuk dimasak Bumbu-bumbu sudah bibi siapkan Bumbunya sederhana kok Ada cabai, tomat, bawang putih, dan bawang merah Eits Jangan lupakan sedikit rasi ya Agar makin sedap Gunakan sedikit minyak Kemudian Tumis dulu bumbunya Sampai mengeluarkan wangi yang harum Kami percaya Dengan dimasak menggunakan Tunku bahan bakar kayu seperti ini Rasanya Akan lebih enak Bau harum Dan rasa gosong yang ditimbulkan Dari bakaran kayu ini Akan membuat rasa yang khas Terus Masukin deh bahan daging jambunya Aduk-aduk terus Sampai tercampur daging dan bumbunya Biarkan dia mengering Dan berubah warna Jadi kecoklatan Hmm Rasa-rasanya sih Sudah hampir matang nih Masak abon jambu mete seperti ini Biasanya terlebih dari satu jam Begitulah petualangan kami teman Kami anak tambora bersyukur Punya tanah yang subur Dan dapat berbagai manfaat yang disediakan alam ini Asal kita joli dan mau belajar Kita pasti dapat banyak manfaat darinya Segala yang dari alam Kita ambil dan pakai secukupnya Tentu saja Agar alam selalu mestari Salam dari kami Anak-anak dari kaki gunung tambora Salam bocah petualang Salam bocah petualang